Administrasi desa ribet karena masih pakai cara manual? Pakai OpenSID dong, udah terintegrasi sistem, pasti lebih mudah dan gratis. Halo sob, ketemu lagi di tutorial jagoan. Di video ini, aku bakal kasih tau kamu cara instalasi OpenSID dan mengenalkan OpenSID. Sebuah platform yang memudahkan banget urusan administrasi di desa. Nggak cuma administrasi ya, OpenSID juga udah punya berbagai fitur keren yang bakal kita bahas nanti. Nggak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke tata cara instrasi dulu ya sob. Oke sob, pertama pastikan kamu sudah berlanggaran akun hosting. Nah tentunya di jagoan hosting ya. Lalu juga pastikan kondisinya sudah login si panel. Oke kita langsung masuk tutorial. Pertama, kita langsung masukkan atau ketikan GitHub OpenSID. Nah fungsinya nanti kita mau mendownload source code dari GitHub di sini. Kita klik. Nah di sini kita langsung pilih yang bagian release. Di bagian release ini ada beberapa macam versi OpenSID teman-teman. Jadi kita pilih yang paling terbaru aja. Nah untuk mendownloadnya nanti kita akan lakukan di terminal di Cpanelnya. Tapi sekarang kita lakukan untuk meng-copy link addressnya atau URLnya dari source code OpenSID ini. Kita pilih yang paling terbaru. Kita klik copy link addresses. Oke setelah kita berhasil meng-copy link addressnya nih sob, kita langsung masuk ke Cpanel. Karena tadi kan sudah kondisi login nih. Nah kita mau mendownload OpenSID-nya di terminal di Cpanel. Kita ketik terminal di Cpanelnya. Kita pilih yang terminal. Nah kita masukkan waycat untuk fungsi mendownloadnya dan kita langsung paste source code yang ada di GitHub tadi. Selanjutnya kita langsung klik enter untuk proses downloadnya. Kita tunggu beberapa saat sampai proses ini berhasil. Oke sob, tadi kan kita udah berhasil mendownload OpenSID lewat terminal. Saatnya kita untuk mengekstrak filenya. Lewat mana? Lewat file manager. Kita ketikan di Cpanel yang tadi udah kita login. Kita ketikan file manager. Selanjutnya kita cari nih file OpenSID yang kita udah download sebelumnya. Ini formatnya .zip. Jadi kita langsung klik kanan dan kita klik extract. Nah disini teman-teman tidak perlu untuk mengisi, kita langsung extract file aja. Kita tunggu beberapa saat. Dan nanti hasilnya jika berhasil seperti ini. Nah sob, tadi kan kita udah berhasil nih mengekstrak file OpenSID di file manager. Nah saatnya kita untuk membuat database di dalam Cpanelnya. Caranya adalah kita langsung mengetikan database di Cpanel. Kita langsung pilih yang MySQL Databases ya. Kita klik. Nah disini kita akan meng-create database yang fungsinya nanti untuk menyimpan data-data pastinya ya. Lalu kita pilih atau kita buat nama databasenya. Dan kita langsung create database. Nah ini merupakan tampilan saat database yang kita buat berhasil. Selanjutnya kita kembali lagi. Kalau kita mau ngecek nih database kita tadi udah berhasil. Itu kita bisa cek di bagian tabel ini. Tadi kan sudah membuat. Nah disini tandanya seperti ini. Selanjutnya kita buat user untuk databasenya gitu. Kita buat dengan nama admin biasanya. It's okay tidak apa-apa. Kita buat passwordnya juga. Dan pastikan password yang kalian isi itu sudah memenuhi persyaratan untuk membuat password ya. Oke selanjutnya setelah kita udah berhasil membuat passwordnya. Kita langsung create user. Dan ini merupakan tampilan saat berhasil membuat user untuk database. Kita klik go back. Selanjutnya kita mau ngecek nih. Apakah user yang kita udah buat tadi itu berhasil dengan mengecek yang ada di bagian user to database. Nah disini kita lihat kalau user kita sudah berhasil masuk ke dalam drop down disini. Nah fungsinya nanti kalau kita klik add itu akan menghubungkan database dengan user databasenya. Nah setelah kita udah berhasil membuat akun user database tadi. Kita harus menghubungkan databasenya ke user database yang kita udah buat tadi. Kita langsung pilih ini dan databasenya juga sudah terpilih seperti ini. Kita langsung klik add. Nah pastikan juga semua privilege ini kita centang semua. Seperti ini. Lalu kita langsung klik yang make changes untuk langkah selanjutnya. Nah ini merupakan tampilan saat databasenya sudah berhasil dihubungkan dengan user database yang kita udah buat sebelumnya. Oke setelah tadi kita udah berhasil menghubungkan database dengan akun database yang kita udah buat. Saatnya kita masuk ke domain yang tadi udah terinstall open.sid. Caranya gimana? Kita masukkan alamat domainnya. Selanjutnya ini merupakan tampilan pertama kali saat kalian masuk ke domain yang udah terinstall open.sid. Untuk langkah berikutnya kita langsung klik disini dan pastikan persyaratannya tercentang semua ya. Kita langsung klik langkah berikutnya. Ini juga masih klik langkah berikutnya. Dan di bagian ini kalian perlu memasukkan nama database dan nama user yang sebelumnya udah dibuat tadi di cpanel. Nah disini aku akan memasukkannya. Nah setelah kita udah berhasil memasukkan nama database, selanjutnya kita masukkan juga user database yang sebelumnya kita udah buat. Nah setelah kita udah berhasil memasukkan nama database user, kita masukkan lagi password yang sebelumnya udah buat di cpanel. Nah setelah tadi kita udah memasukkan password dan ini merupakan tampilan saat koneksi database kita berhasil. Nah itu artinya database kita sudah terhubung di open.sid. Setelah tadi kita sudah berhasil mengkoneksikan database ke open.sid, langkah selanjutnya adalah kita membuat akun untuk user. Caranya kita klik langkah berikutnya. Mohon tunggu sebentar karena masih proses loading. Loading, loading, loading. Setelah itu kita langsung mengisikan nama username yang ingin kita buat. Kita langsung masukkan nama username-nya beserta password-nya. Dan pastikan juga sekali lagi untuk mengisi password, pastikan syarat-syarat untuk membuat password terpenuhi ya. Nah setelah kita sudah mengisikan username dan password-nya, kita langsung klik ke langkah berikutnya. Nah ini merupakan langkah terakhir dari proses instalasi open.sid. Dan open.sid ini sudah siap kamu gunakan. Setelah kita tahu cara instalasinya, yuk kita cari tahu apa itu open.sid. Buat kamu yang belum tahu open.sid, ini adalah sebuah sistem informasi desa berupa platform yang digunakan oleh pemerintahan desa dalam mengelola berbagai kebutuhan desa, agar lebih transparan dan akutabel. Aplikasi ini diciptakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat secara efektif. Open.sid ini juga dikembangkan oleh komunitas yang terdiri dari pegiat desa dan juga programmer yang lawan. Berdasarkan data milik open.sid, per November 2021 sudah terdapat 13.000 lebih desa yang telah memasang open.sid. Di antaranya ada 6.000 lebih desa yang giat untuk memajukan desanya dengan terus aktif memanfaatkan aplikasi open.sid. Dengan open.sid, kamu bisa menikmati beberapa fitur unggulan sebagai berikut. Sekian video tutorial jagoan kali ini sob. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen kalau kamu punya informasi lainnya, dan jangan lupa share ke kerapa terdekatmu dan subscribe!